Halo Sky Kids, kembali lagi di channel aku, Stendin Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga selalu pastinya Di video kali ini saya akan memberikan sedikit info dan sedikit penjelasan tentang Sky Sidron of the Light Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai Oke, namun pertama-tama kita akan membahas salah satu yang paling ditunggu Pertama yaitu adalah perbaikan dari game ini Yang berhari-hari belum diperbaiki sampai buat kita sedikit terganggu ketika ingin mencoba melakukan hunting lilin atau melakukan misi lainnya Dan akhirnya dengan info terbarunya TGC telah mengumumkan perbaikan di patch 0.24.6 Untuk Android, Huawei, iOS, Switch, dan PlayStation Mungkin disini ya, saya akan menjelaskan beberapa saja yang mungkin paling bermasalah selama bug kemarin Dan beberapa perbaikan ini melibuti yaitu Yang pertama adalah resolusi bagi pemain yang terkena stone lock di akhir Eye of Eden Setelah khawatir mereka menerima damage Bug ini seperti kalian terjebak waktu berada di Eye of Eden Saat menjadi batu, kalian disuruh menunggu sangat lama untuk respon ke stage selanjutnya Yang kedua memperbaiki bug yang menyebabkan lingkaran meditasi Tidak memicu aktivitas letusan pecahan dan beberapa misi musiman dengan benar Kurasa kalian mungkin sudah tahu tentang bug ini Karena kita semua juga mengalami hal yang sama ketika kita mencoba untuk pergi ke tempat charge Atau melakukan misi di setiap session Terima kasih telah menonton! Yang ketiga perbaikan untuk perpecahan server di area Crescent Oasis Mungkin error ini ketika kita berada di lokasi rusa sembilan warna Dengan beberapa teman kita mungkin sering terjadi crash dalam artian berpisah atau split Sebenarnya bukan cuma disitu saja sih Di semua tempat kita pasti selalu mengalami hal crash atau split Yang keempat adalah titik notifikasi merah yang tak henti-hentinya telah dihilangkan Bug ini ada di sebelah pengaturan yang kita semua mungkin sudah tahu Dan kurasa cuma itu saja ya beberapa hal yang sudah diperbaiki oleh TGC Namun ada satu bug yang ternyata masih belum diperbaiki Yaitu bug meja silau Dan ini sangat mengganggu player lain ketika mereka sedang mengobrol Karena warnanya putih glow Dan ini bisa jadi merusak mata kamu jika kamu bermain di tempat yang gelap Lalu selanjutnya akan ada pembaruan tentang reset daily yang berubah Dan diundur satu jam sesuai lokasi tempat kalian masing-masing Dan kalian bisa cek melalui poster ini Perubahan ini akan dimulai pada hari Senin mendatang Dan mungkin akan berubah lagi nanti saat di bulan Oktober Atau mungkin di bulan November Selain perubahan reset daily Kita juga kedatangan event double lilin musim Yang akan dimulai pada tanggal 11 Maret hingga 17 Maret 2024 Perlu diingat event ini sangat penting buat kamu Yang saat ini masih memiliki sedikit lilin musiman Supaya nanti kamu bisa membeli kosmetik di musim rusa 9 warna yang sampai saat ini belum kita tukarkan Lalu tanggal 14 kita akan kedatangan travel spirit yang lokasinya berada di hidden forest Untuk lengkapnya bisa cek video aku yang satu ini Lalu menjelang akhir bulan Maret kita juga akan kedatangan event dice of doom Event ini bertempatkan di lokasi priory of peak Akan ada banyak sekali kejutan buat kalian nanti pada saat menjelang event ini Jadi persiapkan saja lilin kamu Dan juga event travel spirit akan pulang di akhir bulan Maret Nanti kemungkinan juga travel spirit ini berada di hidden forest Kamu tunggu saja untuk pembahasan travel spirit nantinya Peggyz tak akan pernah berhenti-berhentinya memberikan event-event yang luar biasa untuk kita semua Pasti ada aja dimana kita disuruh menggelontorkan lilin-lilin kita untuk bisa mendapatkan kosmetik yang keren Nah bagaimana menurut kalian tentang event-event di bulan Maret ini Apakah lilin kalian bersedia untuk event di bulan Maret ini? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar Dan segitu saja untuk video saya kali ini Semoga bermanfaat jika kalian menyukai beberapa pembahasan tentang Sky Children of the Light Mungkin bisa bantu subscribe channel ini Supaya saya lebih semangat terus membahas tentang video game tentang ini Baiklah terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!